dulu sekali yang saya sampaikan sebagai penanggung jawab muktamar saya mohon maaf kepada semua muktamimim terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua yang karena teknis daripada panitia mengecewakan anda sekalian saya dengan keindahan hati mohon maaf, mohon keikhlasan anda sekalian, maafkanlah mereka, maafkanlah saya sebagai kesalahan itu kesalahan saya kesalahan saya sebagai penanggung jawab baga saya yang meminta maaf kepada anda sekalian mudah-mudahan anda melewakan hati untuk memaafkan saya anda bersudih memaafkan saya maafkanlah, lupakanlah itu, ingatlah bahwa Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan persoalan-persoalan Nahdlatul Ulama lebih besar dari segala-galanya karena Ratul Ulama bukan hanya diharapkan oleh Indonesia oleh Nusantara tetapi diharapkan oleh dunia saat ini Sebagai penanggung jawab Kiai Mustafa Bisri selaku pimpinan Rapat Dewan Surya memutuskan penentuan Roy Sam pimpinan para ulama dan pengurus besar Nadlatul Ulama Periode 5 tahun ke depan akan diambil alih oleh Rapat Dewan Surya Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan saya Pemu wajah bersilatu rahmi dengan anda sekalian para pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapatkan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala Barukah manfaat dunia wa dunia wa akhirat Ketika saya mengikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu saya menangis karena Nahdlatul Ulama yang selama ini diciprakan sebagai organisasi keagamaan panutan penuh dengan ahlakul karimah yang sering mengkritik praktek-praktek tidak terpuji dari pihak-pihak lain ternyata digambarkan dalam media masa begitu buruk Saya mahluk kepada Allah ta'ala mahluk kepada Haddadur Syekhi Haji Hazim Asyari mahluk kepada Kiai Abdul Rahab Hasbullah mahluk kepada Kiai Bisri Sansuri mahluk kepada Kiai Ramli Tamim dan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan kita Ahlatul Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam itu dinyakitkan lagi pagi-pagi saya disodori koran headline mengatakan Muqtamar Al-Uqadu Muqtamar Muhammadiyah tepuk saya mohon sekali lagi kita membaca Suratul Fatihah dengan ikhlas saya sampaikan kepada jenis kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam yang mengharap syafaatnya pada keluarganya sahabat-sahabat tabi'in tabi'in ulama' aminin awliya'is salik'in dan ulama'-ulama' khususnya ulama' nahal tu'ulama' tanggapul khusus Pak Isham yang membuat saya menjadi punya posisi yang seperti ini Yai Haji Muhammad Sahal Makhluk kenapa beliau wafat hingga saya harus memikul dan menjawab yang sebesar ini maka saya minta pinjam telinga anda sekalian sebagai pejabat sementara Allah Isham beratkan mudah-mudahan ini adalah berakhir saya menjadat pejabatan yang tidak pantas untuk saya tapi senyampang itu saya masih mempunyai pejabatan pejabat sementara Allah Isham dengalkanlah saya sebagai pimpinan tertinggi anda Allah tidak lupakan omongan saya kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampian semua saya akan menciumi kaki-kaki anda semua agar anda memperlihatkan ahlam ahlam yang jahat yang jahat yang jahat yang jahat saya memanggil jahat sepuh saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan rata-rata mereka prihatin semua rata-rata prihatin semua rata-rata yang sangat mengawal tanah ini terbicir rata-rata antar kita ke Haji Muhammad Hashim terbicir rata-rata saya mohon dengan tinggal hati anda melepaskan semuanya dan memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala dan amanat dari pendahulu kita dan yang diharapkan bukan hanya menjadi teladan di Indonesia tetapi di dunia jadi telah mempelajari situasi maka para kiai-kiai yang berkumpul sampai tadi siang disamping menyampaikan keprihatinan menyampaikan beberapa yang yang perlu untuk dijadikan perdooman pembahasan selanjutnya yang pertama cuma sedikit yang kita sepakat sebagai solusi supaya kita tidak menjadi seperti hidang kesenayan pertama apabila ada pasal yang belum disepakati dalam patah pertid tentang pemilihan Ra'is'am dan tidak bisa diputuskan melalui musyawah mufatah maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Ra'is'ulia oleh para Ra'is'ulia karena ini khusus Ra'is'am tentang ketua umum segala macam sama dengan di ADRT ini juga di ADRT di ADRT disebutkan di dalam pasal 41 ayat 1 kalau bisa dilaksanakan musyawah mufatah kalau tidak bisa kalau dilakukan pemungutan suara kalau nanti antara anda sekalian yang berpihak A dan B tidak bisa ditakutkan lagi mungkin karena sudah masing-masing ablori maka saya dengan para Kiai membuat solusi kalau bisa musyawah sampai sepakat kalau tidak maka dilakukan pemungutan suara dan itu bening ADRT kita tapi karena ini urusannya adalah urusan memilih Ra'is'a jadi cara berpikir para Kiai dan saya adalah Kiai-Kiai akan memilih pemimpin Kiai Kiai-Kiai akan memilih imam Kiai karena itu polusi yang ditawarkan tadi adalah kalau memang tidak bisa dilakukan mufatah musyawarah mufakat maka akan diadakan penghutang suara oleh Ra'is'a dan tata tepik yang sudah disepakati perlu segera ditetapkan ini yang bisa saya lakukan sebagai penanggung jawab muktamar ini kalau ini Anda tidak selakati juga karena Anda memandang saya hanya musyawah bisri akan terima dengan baik dengan kerendahan hati tapi tolong saya mendapat amanat dari Allah karena saya mendapat kecelakaan menjadi wakilnya Kiai Sahar hingga ketika Sahar diambil oleh Allah saya harus menjabatnya sebagai Ra'is'an sementara doakan 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 mudah-mudahan saya hanya sekian saja untuk menjadi Ra'is'an tapi yang saya sampaikan betul-betul saya mengharap Anda perhatikan berbagai saya pejabat Ra'is'an kalau tidak maka apa gunanya saya sampai dikasih pejabat Ra'is'an segala macam petaskan raja saya supaya saya jadi makhluk biasa wakilnya tulamak biasa